Ini manusia ikan Lihat, teman-teman kita juga mendapatkan banyak teripang loh Kita masukkan dulu Ras, ini tempat teripang Wah, kalian hebat Wah, sepertinya sudah cukup banyak teripang yang mereka dapatkan Kak Denny dan teman-teman akan menyudahi petulangan mencari teripangnya Kak, adek-adek, gimana? Udah lihat kan? Kapita teripang udah gimana? Kak Kak, teripang itu buat apa Kak? Nanti teripang ini akan kita bikin sup Kak, emangnya teripang bisa dimakan? Bisa adek-adek Cuma prosesnya memang lama Kita harus membersihkannya Teripang itu termasuk hewan laut yang bisa dimakan loh Bahkan mengandung banyak protein untuk tubuh manusia Kita siapin alat-alat di sana ya Kita bersihkan dulu Asik, Kak Denny dan teman-teman akan membuat sup teripang Nah, kita udah dapat banyak nih teripangnya Nanti kakak mau bersihin teripangnya Buat kita bikin sup Pertama-tama kita potong teripangnya Nah, sahabat ikan Untuk membuat sup teripang terlebih dahulu Kita harus membersihkan bagian dalam tubuh teripang tersebut Nah, ini tempat dia membuang kotoran Seperti ini Kita buang Nah, sekarang coba kamu yang bersihin Nah, coba Ayo, bersihkan teripang yang benar ya Coba kakak lihat punya kalian Wah, pintar Ini udah bersih Sekarang, kalian tinggal cuci di laut sana Kakak mau siapin api sama bumbu-bumbunya Untuk kita bikin sup, ya Ya, kakak Nah, sahabat ikan Kalian juga harus tau nih Teripang merupakan salah satu biota laut yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi loh Dan sangat bagus untuk dikonsumsi oleh tubuh kita Karena memiliki kandungan gizi yang lengkap Seperti mineral, vitamin, omega-3, dan protein yang tinggi Bagaimana rasa subbuatan kade ini ya? Wah, jadi penasaran nih Heheheheh Adeh-adeh, udah bersih belum teripangnya? Wah! Ya udah, sekarang kita jemur ya di sana Ya Ayo Mereka telah selesai mencuci teripangnya Setelah dicuci sampai bersih Daging teripang ini harus dijemur terlebih dahulu sebelum dimasak Gunanya agar ketika dimasak dagingnya tidak hancur Nah, kalau sudah mengering seperti ini sudah bisa nih dimasak Adeh-adeh, kuah subnya kayaknya sudah mematang Sambil kita menunggu matang, kita iris kecil-kecil ya teripangnya Udah Nah, adek-adeh Udah selesai nih kakak motongnya Sekarang kita cuci dulu ya Nah, setelah udah bersih dari pasir Kita masukin nih Tidak puas subnya Ya Agar dagingnya lunak, sub teripang harus dibiarkan beberapa saat Ya sahabatku Bobo kita lihat, udah matang apa belum ya Jumbung karak Wah Wih, sepertinya sub buatan kade ini lezat juga nih Sayang air Untuk masa depanmu Jagalah utar Sekanku hidup di sana Rindu sungai Karena dia jarakku Jangan pernah kita berhenti Daku обыcabang No Tentu physik logon